Karena tiba-tiba tuh dia ngechat si Sire Sirol itu tuh ngechat aku Kayak gini ya guys ya, dia ngechatnya kayak gini Dalam bahasa Inggris sih, tapi aku artiin ke bahasa Indonesia ya Aku tau akan video yang kamu buat Dan aku marah besar Nah, belum sempet aku ngebales chatnya tersebut Tiba-tiba si Sire Sirol itu tuh offset dari peta tuh Liat kan kalian melayang kayak gitu Dan layar aku tuh mulai ngeglit Hai guys, welcome back to my channel Balik lagi disini sama aku tentunya Maria Marcella Dan di video kali ini aku tuh pengen sharing ke kalian Sebuah pengalaman beberapa orang Yang sebenernya tuh pada awalnya aku sendiri aja ragu banget Mau nge-share ini atau enggak Dikarenakan ini tuh merupakan isu yang lumayan sensitif Yaitu hacker viral di dalam game Moaz Bernama Eris Loris Mungkin beberapa dari kalian tuh belum tau Arti dari hacker itu sebenernya apa sih Jadi hacker itu adalah istilah bahasa Inggris Jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia Adalah peretas Dimana hacker ini akan mengambil beberapa informasi pribadi kalian Serta memanfaatkannya di dalam dunia maya Alias internet guys Dan banyak sekali orang yang sering meremehkan kayak gini Ah hidup aku mah kayak gini-gini aja Kayak kalau mau keumbar ya enggak apa-apa Ya si pribadi aku tuh aku enggak gitu penting Eits jangan salah ya guys ya Kehidupan semua orang itu penting dan amat sangat berharga Dan bahkan kebocoran informasi pribadi dari kalian nih Masing-masing individu bisa menjadi ancaman untuk orang-orang terdekat kalian Seperti contohnya orang tua dan juga sebagainya ya guys ya Jadi bener nih cara kerja hacker adalah untuk bisa meretas informasi Dan juga perangkat yang sekarang ini kalian lagi nontonin aku Nah ini nih guys yang lagi kalian pake Cuma sebenernya seperti manusia pada umumnya lah ya Tidak semua hacker itu jahat Jadi memang ada hacker yang baik juga ya guys ya Memang ya tujuannya berbeda-beda setiap orang Namun dari beberapa riset yang hari ini aku bakal sharing ke kalian Dan aku tuh bisa menyimpulkan bahwa si Eris Loris itu termasuk salah satu hacker yang jahat Jadi sebenernya siapa si Eris Loris ini kok bisa sehebat itu ya Dia bisa ngehack sistem keamanan dari game Moaz Nah aku bakal ceritain lengkap Tapi sebelum itu make sure kalian bantu aku dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian ya Oke aku bakal tayangin cuplikan orang-orang di dalam game Moaz Yang sempet terkena hack oleh si Eris Loris Nah kayak gini ya guys ya Dan aku tuh mencoba untuk merubah nama aku sendiri ya guys ya Yang sebelumnya itu adalah Maria Tinggal aku ganti aja menjadi join Eris Dimana itu adalah sebuah bahasa Inggris Jika aku artikan ke bahasa Indonesia artinya adalah masuklah Eris Nah aku bikin kayak gitu kenapa Karena aku tuh pengen buat sebuah ruangan Dan ya mungkin aku jangan pake skinhead ini kali ya Aku pake polosan aja Dan aku tuh mulai mundar-mandir selama kurang lebih kemarin itu 20 menitan ya guys ya Tiba-tiba di ruangan aku yang private ada seseorang masuk ke dalam ruangan aku Dan aku padahal gak pernah share code-nya ini ya guys ya di private Nah aku kira tuh bakalan Eris Loris tapi ternyata yang masuk bernama Sire Sirol Aku pun kebingungan ya guys ya Makin dibuat di jadinya karena tiba-tiba tuh dia ngechat si Sire Sirol itu tuh ngechat aku Kayak gini ya guys ya Dia ngechatnya kayak gini Dalam bahasa Inggris sih tapi aku artikan ke bahasa Indonesia ya Aku tau akan video yang kamu buat Dan aku marah besar Itu yang Sire Sirol tulis di kolom chat Yang bahasa Inggris tersebut ya guys ya Nah belum sempet aku ngebales chatnya tersebut Tiba-tiba si Sire Sirol itu tuh offset dari peta tuh Liat kan kalian melayang kayak gitu dan layar aku tuh mulai ngeglitch Aku pun langsung keluar dari game tersebut Dan berusaha untuk langsung mencari informasi terkait Siapa sih sebenernya si Eris Loris tersebut Dan aku tuh baru mela loh Jika Sire Sirol itu tulisannya dibalik Ya guys guess what It's Eris Loris Namanya akan berubah menjadi Eris Loris Jadi dia kebalikannya gitu Dan ada sebuah informasi yang aku dapatkan Tapi aku bener-bener terkejut pada saat aku mendapatkannya Jadi ada satu buah kotak email ya guys ya Kotak email baru di email aku Dan itu tulisannya dari Sire Sirol Kaget gak? Dan pas aku buka itu emailnya Tadi aku takut gak pengen buka Tapi saking penasaran aku buka Tulisannya Sun Maksudnya apa gitu ya guys ya Sun artinya tuh apa? Nah aku pun kayak kebingungan banget Dan langsung panik Dan aku mungkin mikir yaudah aku coba buka game mungas aku lagi ya guys ya Tapi karena aku takut Aku tuh mengubah nama aku Yang tadinya itu namanya Join Eris Aku ubah kembali namanya menjadi nama aku kayak biasa Yaitu Maria Dan aku iseng dong coba untuk ke freeplay Peta The Skelet Alangkah kagetnya aku ya guys ya Saat Peta The Skelet itu Cafetaria berubah drastis menjadi seperti ini Dan sesuai dari isi email Eris Loris Tulisannya Sun Kemudian aku pergi ke kiri sebentar ya guys ya Ke area deket Mad Bay disitu Dan aku menemukan ada seperti dead body Yang super misterius kayak gini guys Dan aku juga gak tau itu tulisan apa Aku pun mencoba keluar dari game mungas Dan yaudah bisa keluar tuh ya Dan mencoba mencari tau siapa sih sebenernya si Eris Loris ini Dan aku menemukan sebuah website Bernama thehack.net Dan disini tuh banyak banget chapternya ya Aku coba bacain Sebenernya aku gak baca secara menyeluruh Cuman kayak skimming aja Dan aku ngeliat pas di chapter nomor 666 Ada huruf kapital semua Kayak kalian bisa liat disini Ya guys ya Dimana kalo kalian ini ambil huruf kapitalnya doang Tuh yang paling depan Ya bacanya adalah Eris Loris Disini aku tuh menemukan bahwa Eris Loris itu Selain ngehack game mungas Dia tuh ternyata juga pernah ngehack game-game terkenal lainnya Kayak contohnya CSGO Terus ada juga Minecraft Bahkan Roblox ya guys ya Dia juga pernah hack Dan aku berusaha untuk kayak macam posting di suatu web gitu Dan ya aku berharap untuk menemukan jawaban gitu ya Karena aku banyak banget kayak pertanyaan kayak Gak terjawab gitu Dan akhirnya Ada titik terang Dikarenakan aku telah mengetahui nama asli dari si Eris Loris ya guys ya Dan nama aslinya itu adalah Alexander Loriski Loriski Kayak gitu ya guys ya Aku juga gak tau Mungkin aku salah ini pronouncenya Correct me if I'm wrong Dan yaudah aku kan terus nyari lagi ya guys ya Tentang si Alexander Loriski itu Dan aku sedang memakai komputer pokoknya ceritanya Tiba-tiba layar aku gelap Black screen Dengan banyak kayak tulisan koding-koding gitu ya guys ya Koding-koding aneh bermunculan Dan which is aku gak ngerti Dan tiba-tiba ada yang chat Maksudnya ada yang ngechat Welcome Selamat datang Terus aku bales dong Pake bahasa Inggris Kayak siapa kamu Terus dibales lagi Gak penting Kamu mau masuk gak Terus aku nanya dong Hah Apaan ya Terus dia bales lagi Apakah kamu masuk Aku kayak bingung gitu Aku bilang aja Oke Dan dia mulai kayak Kau mundur 5 4 3 2 1 Guys Kaget banget Ternyata itungan mundur itu Mengarahkan aku Dengan Ditelepon Dan aku kaget banget Ini ditelepon Kayaknya aku reject aja gak sih guys Aku bener-bener takut Aku bisa ke Hack atau gimana Ya guys ya Kayak Reject aja ya Oke deh guys Sekian dulu video aku Untuk hari ini Tentang si Eris Lores Nih ya guys Aku pengen Youtube kalian Kalau besok-besok ini Aku gak nge-upload Di channel youtube Aku Mungkin aku sudah di-hack ya guys Ya komputer aku Device-divez aku Maka pake kamera Segala macam Akankah sudah di-hack Karena Sebuah game Mau gak saja yang segede gitu Bisa di-hack Apalagi aku yang kayak cuman Youtuber biasa ya guys ya Kayak shock banget Tapi aku mau say thank you nih Buat kalian yang udah nontonin video aku Dari awal sampai akhir Dan aku mohon ya guys ya Jaga kesehatan Dan selalu ikuti protokol kesehatan Dengan baik ya guys ya Semoga kalian sehat selalu Karena aku jujur Tiap hari tuh makin sedih Kasusnya makin banyak Dan banyak banget Kenalan-kenalan aku Yang juga Kena dampak dari virus covid ya Jadi kalian Stay safe Dan semoga kalian juga bahagia selalu Aku mau pamit undur diri Dan besok kita bakalan main bareng ya guys ya Hari Jumat Makanya di-follow dulu Ide aku disini Dadah Stay safe Thank you for watching Hope you like the video Jangan lupa subscribe ya